Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini kita akan mendesain baju PDH atau PDL. PDH yaitu pakaian dinas harian dan PDL, pakaian dinas lapangan. Bedanya hanya di warna dan penempatan banyak kantung untuk pakaian dinas lapangan. Pakaian dinas lapangan warnanya biasanya lebih gelap dan pakaian dinas harian biasanya lebih simpel ya. Di sini akan saya bagikan file mentahannya teman-teman untuk baju pria dan wanita. Nanti di sini kita akan bahas bagaimana cara menambahkan beberapa ornament di bagian kerah atau lengan ya. Nah bagaimana cara mendapatkan file mentahan dari kedua desain ini? Silahkan teman-teman kunjungi tutorialidwan.com. Nah di sini teman-teman saya bagikan link downloadnya untuk pakaian PDH pria dan wanita. Nah yang ini sudah ada untuk desain baju wanitanya. Nah teman-teman bisa masuk ke kategori teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa pilih kategori lalu teman-teman pilihnya adalah t-shirt. Nah di sini. Nah ini akan tampil teman-teman. Ini kita buka saja. Ini yang wanita, ini yang pria. Yang pria seperti ini teman-teman. Nah ini seperti ini. Saya bagikan file mentahannya atau file masternya. Teman-teman bisa edit. Nanti akan kita bahas bagaimana cara mengedit ulangnya. Menambahkan berbagai macam ornament. Nah untuk file downloadnya di sini teman-teman. Link downloadnya di sini. Ukuran file-nya sangat kecil, 52 kg saja. Untuk aplikasi yang digunakan, Corel, minimal versi X4. Jangan lupa ini passwordnya teman-teman. Lalu untuk yang wanita di sini teman-teman. Link downloadnya di sini. Nah di sini. Ukuran file-nya sangat kecil, 38 kg saja. Passwordnya ini. Ini untuk yang wanita. Sebelum kita mulai bagaimana cara menambahkan berbagai macam list atau ornament di desain kita. Baik itu baju, PDH, pria, dan wanita. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka. Dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. Baik teman-teman. Kita buka Corel. Ini sudah saya siapkan. Nah teman-teman akan mendapatkan file seperti ini, teman-teman. File seperti ini. Nah teman-teman bisa menambahkan berbagai macam list pada baju atau ornament. Nah misalkan kita akan edit di bagian depannya dulu. Di bagian depan yang ini, teman-teman. Nah seperti ini. Ini sudah saya tambahkan list di sini. Teman-teman bisa mengganti warnanya saja. Misalkan diganti warna kuning atau warna yang lainnya. Sesuai dengan keinginan. Lalu ingin mengganti warna bajunya. Misalkan dengan warna seperti ini. Atau warna merah marun ya. Seperti ini. Sesuaikan saja. Lalu di sini juga saya tambahkan di bagian kerahnya. Ini tinggal teman-teman ganti saja. Nah ini saya ungroup dulu ya. Kita ungroup. Lalu ini sudah saya tambahkan. Di sini teman-teman tinggal mengatur saja. Ini saya kasih warna putih. Nah di bagian atas ini. Di bagian kanan kiri depan ini. Di bagian atas itu teman-teman bisa menambahkan warna. Nah cara menambahkan warna. Kita akan menciptakan dulu objek baru di sini. Ini kan berupa garis saja nih. Saya buat berupa garis seperti ini. Nah teman-teman bisa menambahkan warna. Dengan cara menciptakan objek baru. Di sini teman-teman. Dengan menggunakan ini. Smart Fill Tool. Klik di sini. Nah teman-teman bisa menambahkan warna. Di sini seperti ini. Kita coba ya. Kita akan coba tambahkan lagi di sini. Nah kalau seperti ini teman-teman. Ini kan menyatu semua ya. Nah teman-teman bisa mengaktifkan garis untuk bagian keras ini. Ini kan garisnya saya buang. Klik kanan saja di warna apa saja. Ada garis kan di sini ya. Teman-teman ya ada garis. Nah teman-teman bisa membuat objek baru lagi di sini. Nah seperti ini. Lalu teman-teman bisa ambil warna. Dengan menggunakan ini. Airdrop. Ini tumpahkan ke sini. Kalau warnanya ingin disamakan. Seperti ini. Lalu yang garis ini kita buang teman-teman. Nggak kita perlukan. Nah seperti ini. Ini teman-teman juga bisa hapus garisnya. Klik kanan pada tanda silang. Seperti ini hasilnya. Oke ya. Nah untuk yang ini teman-teman bisa ganti juga warnanya. Ini juga ganti dulu warnanya semua. Nah untuk yang di sini gimana yang di sini? Nah kita akan tambahkan teman-teman. Garis. Dengan menggunakan pen tool boleh. Dari sini. Klik gini. Klik di sini. Yang kelihatan gini. Oke. Skip. Nah teman-teman bisa menambahkan warna di sini. Nah ini teman-teman. Terus garisnya diapakan? Nah garisnya kita buang saja. Nah. Di sini juga sama. Teman-teman bisa menambahkan garis. Misalkan dari sini. Kesini ya teman-teman. Nah jika seperti ini. Nanti tukang jangka tahu teman-teman. Bahwa desainnya seperti itu. Ini teman-teman bisa menambahkan di sini. Garisnya kita delete. Nah seperti ini. Lalu kita ganti warnanya sesuai dengan keinginan. Oke ya. Nah gampang ya. Nah selanjutnya teman-teman bisa menambahkan di bagian sini. Di bagian sini. Dari sini saja. Kita buat dari sini. Dari sini. Klik ke sini. Baru kita buka begini saja. Oke. Skip. Kita akan tambahkan. Lalu garisnya kita akan duplicate ke bagian kanan sini. Kita aktifkan garisnya. Kita geser ke sini. Oke. Kita balik teman-teman begini. Baru kita posisikan di sini. Lalu kita smart fill lagi. Seperti ini. Lalu diberi warna yang kita inginkan. Nah. Gimana? Mudah ya teman-teman ya? Oke. Nah yang untung di sini. Teman-teman bisa buat juga. Dengan cara yang sama. Tadi yang garis ini kita ambil juga. Saya ctrl z dulu. Ini saya ambil garisnya. Kita akan pindahkan ke sini. Nah. Gini teman-teman. Atau kita ambilkan ini saja. Kita pindahkan ke sini. Kita duplicate. Yang ini kita posisikan ke sini. Oh ini. Maaf. Ambilkan di sini. Nah. Sudah jadi. Ini kita pindah posisinya ke atas. Ctrl home. Seperti ini teman-teman. Nah untuk bagian belakang. Teman-teman bisa menciptakan objek baru begini. Nah. Kasih warna begini. Begini. Mudah ya. Oke. Nah yang di sini caranya sama. Caranya sama juga teman-teman. Pakai ini. Pen tool. Dari sini. Kesini teman-teman. Baru putar. Nah begini. Skip. Lalu kita smart fill. Dapat. Nah yang ini juga caranya sama. Dari sini. Kesini. Yang sebelah sini agak kecil. Kita skip. Lalu klik objeknya. Garisnya diperlukan. Tidak. Kita akan geser. Kita ganti warnanya. Oke. Jadi teman-teman. Nah untuk lengan. Ini lengan teman-teman bisa ngambil dari sini. Untuk lengan kita akan tambahkan list di sini gitu ya. Nah baru klik kanan. Nah teman-teman bisa mengganti warna putih. Nah begini untuk lengannya. Bersama. Keser ke sini. Begini. Hilangkan warnanya. Ambil garisnya saja. Nah ini teman-teman bisa menciptakan objek baru dengan smart fill. Lalu yang ini. Yang panjang ini kita delete. Kasih warna putih. Nah mudah ya. Yang lain caranya sama teman-teman. Ini geser ke sini. Kalau sudah pas. Tidak perlu di smart fill. Ganti warna saja. Yang ini juga sama. Geser ke sini. Kasih warna putih. Garisnya dihilangin. Gitu ya. Nah ini. Kasih warna putih. Ini juga sama. Kesini. Kasih warna putih. Gak bisa dihilangin. Nah gimana teman-teman. Mudah ya. Oke. Nah selanjutnya tinggal menambahkan tulisan atau logo ya teman-teman. Disini saya ambil contoh. Ini saja. Ini saya beri nama. Saya tes. Nah silahkan begini teman-teman. Untuk bagian belakang. Nah gini. Nah. Jadi teman-teman. Gimana? Mudah ya. Bukali ya. Nah untuk baju PDH untuk wanita. Caranya juga sama teman-teman. Caranya sama. Jadi teman-teman ingin menambahkan. Apa namanya. Belahan. Nah teman-teman juga caranya sama. Misalkan dari sini kita akan tambahkan. Belahan ke sini. Nah begini. Skip. Lalu di Smart Fill. Nah caranya sama. Yang di sini juga. Kesini. Ini sedikit aja. Jangan terlalu banyak. Seperti ini. Skip. Lalu Smart Fill juga. Misalkan atur warna teman-teman. Misalkan kuning gitu ya. Tergantung permintaan konsumen sebenarnya. Jika konsumennya maunya warna yang lain. Disesuaikan saja. Ini juga bisa diganti-ganti dengan warna kuning. Misalkan. Ini begini. Sesuaikan saja teman-teman. Untung yang di sini caranya sama. Nah ini juga di Smart Fill juga. Nah ini nanti warna kuning misalkan. Atau warna putih juga boleh. Nah seperti ini. Ya tergantung ini permintaan dari konsumen. Nah lalu di sini. Misalkan kita akan buat juga dari sini. Baru di sini. Kesini ya teman-teman ya. Lalu kita putar begini. Nah gini. Skip. Lalu kita Smart Fill. Nah ini juga caranya sama. Nah. Yang di sini juga caranya sama teman-teman. Kesini. Diatur saja. Skip. Smart Fill. Kasih warna kuning. Yang ini. Kasih warna kuning misalkan. Nah. Ini teman-teman caranya. Mudah ya. Nah untuk yang bagian sini. Kerah misalkan. Kerahnya ingin diberi beda. Dari sini ke sini misalkan. Nah di Smart Fill juga. Skip. Smart Fill. Ini Smart Fillnya double. Karena ada garis melewati ya. Baru kita well. Ini kasih warna putih misalkan. Nah disesuaikan saja. Nah ini tinggal dikasih warna putih. Nah gini teman-teman. Atau mau ganti warna yang ini. Disesuaikan saja. Bagian belakang dibuat juga. Oke kita akan buat ya. Dari sini ke sini. Nah begini saja. Skip dari sini ke sini. Oke. Kita akan Smart Fill. Kita ambil dulu warnanya biar sama. Kita akan warna ini. Ini Smart Fillnya langsung jadi. Tidak perlu ganti warna lagi. Nah begitu teman-teman. Tinggal diberi logo. Logonya kita ambil yang jahat di sini deh. Saya copy. Taruh di sini. Saya paste. Tinggal saya geser saja. Nah begitu teman-teman. Ini. Kita copy. Saya paste. Nah hasilnya begini. Untuk warna sesuai dengan permintaan konsumen ya teman-teman ya. Nah bagaimana cara menambahkan efek sedo di bagian bawah sini. Kita buat sebuah lingkaran. Opal ya. Nah begini teman-teman. Lalu diberi warna hitam. Jangan lupa dihilangkan garisnya. Lalu kita akan convert. Bitmap. Convert to Bitmap. Settingannya ini saja. Pakai color mode nya CMYK. Lalu kita pilih Bitmap. Pilihnya Blur. Gaussian Blur. Nah hasilnya begini teman-teman. Lalu kita OK. Lalu kita gepengkan. Letakkan di sini. Hasilnya seperti ini. Ini bisa kita copy ke sini. Saya copy. Saya letakkan di sini juga. Di prianya. Ke sini. Di yang sini. Saya kecilkan. Ini bisa posisikan di atas. Jika kurang besar, kurang lebar. Kita lebarkan. Ini untuk PDH pria. Dan ini untuk PDH wanita. Nah itulah teman-teman bagaimana cara mendesain baju PDH pria dan wanita. Dengan menggunakan Corel. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe. Atau berlangganan. Dan tentunya gratis bagi teman-teman yang ingin berlangganan. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat. Tetap jaga kesehatan diri dan keluarga. Dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum. Terima kasih.